Wow, lihat semua buku-buku ini. Aku ingin tahu, Gary sedang ada di mana ya. Permisi, Tuan. Apa kau melihat? Spongebob? Gary? Berani sekali kau menyerbu mimpiku ini. Gary, kau bisa bicara? Iya. Di dalam mimpi, seseorang boleh tidak terlambat dengan bumi yang terbatas. Maksudnya apa? Kemari, Wak. Selama berabad-abad, mimpi menjadi semacam jendela bagi alam lain. Aku tidak akan membiarkan menodai mimpi sempurna dengan cahaya fajar, kecuali menetapkannya setiap malam agar mimpi itu datang lagi. Emily Dickinson menulis itu. Siapa? Yang ini mungkin kau sudah tahu. Sekali waktu, pernah seseorang dari Peru yang bermimpi memakan sepatunya. Dia terbangun dengan ketakutan di tengah malam untuk menyelidiki apakah mimpinya kenyataan. Wah, Gary, kau sangat cerdas. Kau pikir tempurung kepalaku penuh dengan gelembung saja. Terima kasih atas infonya, Gary. Aku akan kembali ke mimpiku. Awas! Jangan semadakan melongok. Dasar mata jelalatan. Aku ingin tahu, Patrick mimpi apa ya? Kau bisa melakukan apa saja yang kau inginkan. Hei, Patrick. Hei, Spongebob. Kau tahu, Patrick? Ini adalah semua mimpi. Kau bisa melakukan apa saja. Aku maksud semuanya. Perhatikan. Aku bisa mengubah diriku menjadi sebuah tempat cakar langit. Dan aku bisa membuat diriku menjadi jutaan. Sudahlah. Kau tidak mau peduli. Aku mau mimpi yang lain. Baiklah. Sampai jumpa. Bermik, dia dibuka membuat diriku. Kau tidak mau. Bermak? Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.